Ya selamat sore kawan-kawan semua Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana Cara kita untuk merakit protes skimmer Yang telah dibuat gitu ya Jadi nanti kawan-kawan apabila telah membeli protes skimmer dari kami Maka nanti cukup beli tabungnya saja Ada pun untuk pompanya nanti bisa beli di Toko online ya Bagi Tokopedia, Bukalapak, maupun Shopee Ini saya tunjukkan untuk pompanya sendiri Jadi ini kita menggunakan pompa Ini yang tidak terlalu mahal ya Ini jenisnya adalah Lifetech AP 5200 Ini memang pompa khusus untuk protes skimmer ya Sehingga dia punya ini Dia punya apa namanya di dalam ini Dia punya kipas itu memang khusus untuk protes skimmer Nah jadi semua tabung yang kami buat ini Ini memang di khususkan untuk penggunaannya adalah untuk Pompa jenis ini Pompa jenis AP 5200 Protein skimmer Sekarang kita akan lihat bagaimana cara untuk Memasangnya atau merakit pompa Dan protein skimmernya Silahkan kepada Pak Juma Dibantu untuk dirakit Yang pertama Kita pasang dulu Ini adalah tipe tambahan yang kita buat Agar nanti kita bisa pasang Venturi nya ya Silahkan Kemudian Di sini kita Nah ya Jadi Betul-betul potes skimmer ini kita rancang Penggunaannya pas Dengan Pompa jenis ini Jadi kalau digunakan dengan pompa jenis lain Kami Belum tahu nanti apakah bisa coba atau tidak Silahkan Itu lubangnya sudah dipastikan seperti itu Kemudian Kita pasang bagian ini Bagian Output nya ya Jadi nanti Pipa akan Air akan keluar dari sana Ya Ya Ini adalah pipa untuk Nanti pembuangannya Pipa ini pun sudah kita rancang ya Agar nanti bisa diatur Kekuatan ini ya Kekuatan apa Air Keluaran air Sehingga nanti Kita bisa atur Dimana letak Atau ketinggian air yang ada di Skimmer ini Silahkan Pak Juman dilanjutkan Untuk kepalanya Kita sudah pasang juga Sejenis ini ya Kemi Jadi mudah sekali untuk pemasangannya Tinggal diputar Nah itu Nanti untuk membersihkan pun sangat mudah Kita tinggal putar saja Kemudian ini Untuk Venturi nya ya Kita siapkan lubangnya udara Kita menggunakan keran Sali ini Keran udara Kena air rasi Kemudian Silahkan dipasang Ini untuk Venturi nya Ini Sama Buatan Diy ya Tapi Bisa diuji lah Nanti bisa diuji Nanti kita uji ke ini Keunggulannya Walaupun Diy Bisa diuji Bisa diadu Nah ini Jadi ini Ada pengaturan Untuk lubang udara Jadi kita nanti Apakah ingin Gelembungnya halus Atau halus sekali Kita bisa atur disini Yang terakhir adalah Pemasangan Tutupnya Ya Setelah itu Di bagian dasar sendiri Disini ada Lubangnya Ada lima buah Kita sediakan Nanti itu bisa Menggunakan Apa sebut ini Baut ya Jadi ada bautnya Kita bisa pasang Nah kita bisa Angkat sedikit Kemudian kita pasang Bautnya Seperti itu Ini sendiri Kami produksi Sekarang ini ada Sekitar Sebelas Oh maaf Ada dua belas buah Ini pesanan Kemarin ada Tepat belas buah Sebenarnya Yang dua Sudah terbang ke Jakarta Ini masih ada Dua belas lagi Yang belum Ini Belum dikirim Kita lagi Coba Bagaimana cara Untuk Mengirim ke Jakarta Agar selamat Jadi seperti ini Rekan-rekan sekalian Partisi skimmer Yang kami buat Ini kekuatan Pompanya adalah 3.100 Kalau tidak serah Per jam Sehingga Partisi skimmer ini Bisa kita gunakan Untuk Penampungan Atau kapasitas air 2.500 liter Atau 2,5 ton Mungkin bisa Dicoba juga Dengan kapasitas Besar Tapi kami Hancurkan Untuk Polum 2.500 ton 2.500 liter Air Inilah Produksi kami Di Ambon Bila ada yang berminat Kawan-kawan Nanti boleh Hubungi kami Sekarang kita akan Uji Bagaimana Kinerja Dari Skimmer ini Apakah skimmer ini Memang memiliki Keunggulan atau tidak Kita akan uji Langsung dengan Air ini Air asin Nanti kita akan Lihat Bagaimana Gelembungnya akan Hasilkan Silahkan Pak Jumat Kita uji Arusnya berputar ya Jadi kita rancang Agar Ini berputar Air Gelembung Tidak basah Tidak basah Atau kering Kemudian kita bisa atur Kelembutan Kelembutan Apa nih Kelembutan dari Buih adalah Dengan cara mengatur Lubang udaranya Bisa besar Atau bisa dipasang kecil Seperti inilah Yang kita lihat Bagian atasnya Ini Uji coba dari Skimmer kita Bila ada yang berminat Bisa hubungi saya Nanti Bisa Pihak Telepon Atau Boleh juga Di youtube Langsung Dipesankan Terima kasih Selamat berkarya Sukses